Sebekan banjir melanda 16 kecamatan di Aceh Utara Aceh memirsa akibatnya ratusan rumah warga serta 36 bangunan sekolah terendam air. Tak hanya itu, warga korban banjir pun kini mulai mengeluh terserang berbagai macam penyakit. Sejumlah warga gampong menasah mancang Lok Sukon Aceh Utara ini berupaya menyelamatkan sisa-sisa perabotan mereka yang masih bisa diselamatkan dari rendaman air. Hampir sebekan banjir melanda permukiman mereka. Tanggul sungai yang jebol karena tak kuat menahan derasnya air disinyalir jadi penyebab banjir. Warga pun terpaksa nekat menerobos banjir untuk beraktifitas sehari-hari. Kondisi air yang masih tinggi membuat tim dari Kementerian PUPR serta Dinas PUPR Aceh belum bisa melakukan perbaikan tanggul secara maksimal. Kita tidak bisa melakukan tindakan selama air masih tinggi. Jadi kita sementara kita identifikasi secara visual kira-kira daerah mana yang jebol. Tak hanya permukiman warga, banjir juga merendam 36 sekolah yang ada di Aceh Utara. Akibatnya proses belajar mengajar di beberapa sekolah seperti SDN 06 Lok Sukon dan SMPN 3 Lok Sukon terpaksa diliburkan lantaran gedung sekolah yang masih terendam air. Banjir yang belum surut juga membuat peluang warga Lok Sukon mulai diserang berbagai penyakit. Mereka datang ke puskesmas dengan berbagai keluhan seperti gatel-gatel, demam, serta sakit lambung karena jadwal makan yang tidak teratur. Efek banjir, sudah dua hari ini terendam kami kan dari mandir mau nar-mandir di banjir itu gatal. Kena-ena panas kan, demam dia. Setidaknya 16 kecamatan di Aceh Utara terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Warga pun berharap bantuan dari pemerintah untuk segera memperbaiki tanggul dan jebol akibat diterjang luapan air sungai. Muhtaruddin Yakob, melaporkan dari Aceh Utara, Aceh.